Lebih banyak foto RM dan V saat wajib militer diposting secara online Pada akhir tahun lalu, anggota BTS yang tersisa mendaftar wajib militer Baru-baru ini, lebih banyak foto RM dan V dirilis secara online Sebuah kejutan yang menyenangkan bagi para penggemar Salah satu aplikasi militer Korea, The Camp Telah berfungsi sebagai cara bagi para penggemar untuk terus mengetahui idola favorit mereka selama wajib militer Tapi baru-baru ini, perubahan yang dipengaruhi oleh BTS mengubah cara penggemar berinteraksi dengan aplikasi The Camp sebelumnya menampilkan daftar selebriti prajurit bintang Tapi baru-baru ini, menghapus daftar itu dari agensi besar karena masalah hak kekayaan intelektual Tapi perubahan ini tampaknya tidak menghilangkan semua gambar Karena foto baru dari The Camp menunjukkan V dan RM berpose bersama anggota layanan lainnya Para anggota terlihat tampan dan sehat dan penggemar senang mendapat kabar terbaru tentang para anggota Netizen mengatakan, keduanya sangat cocok dengan seragam militer Wow, teh yang benar-benar sedang syuting sebuah drama Wow, bintang kita, aku rindu mereka Keren sekali, yang lain mengatakan Anak-anak kita keren sekali Anak-anak kita adalah legenda bahkan di militer Sangat keren Sangat keren, sangat bangga pada mereka Sudah waktunya bagi mereka untuk kembali Sangat merindukan mereka Tak hanya RM dan V, foto baru Jungkook dan Jimin di militer dipublikasikan secara online juga Pada 28 Desember tahun lalu Anggota BTS Jungkook dan Jimin mendaftar militer untuk wajib militer mereka Baru-baru ini, foto-foto baru keduanya diunggah secara online yang membuat para penggemar kaget Militer Korea mempublikasikan gambar itu melalui aplikasi resmi mereka The Camp Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berhubungan dengan tentara peserta pelatihan termasuk idola Foto terbaru Jungkook dan Jimin seperti RM dan V menampilkan rekan tentara mereka Meskipun wajah Jungkook sebagian besar tertutup dalam gambar Fitur wajahnya yang kuat cukup menonjol sehingga para penggemar dapat langsung mengenalinya Aplikasi Camp memungkinkan pengguna untuk mencari halaman masing-masing prajuri dengan menghentikan rincian mereka Dari mana mereka dapat mengakses Squad Cafe di mana foto-foto grup itu diposting Karena Jungkook dan Jimin telah mendaftar sebagai prajurit mendamping Mereka berlatih di markas yang sama dalam grup yang sama Mereka juga akan dikirim ke unit tempat tinggal yang sama di pangkalan setelah pelatihan dan dipulangkan bersama Netizen senang melihat keduanya baik-baik saja di militer dan tidak bisa tidak memperhatikan Bagaimana mereka tiba-tiba terlihat jauh lebih muda dan lebih manis dari sebelumnya Netizen mengatakan imut-imut ah sungguh mereka bersatu di militer sungguh lucu Kenapa mereka menjadi lebih muda di militer Sementara itu Vee buktikan pengaruhnya setelah mendaftar di satuan tugas khusus Vee telah menunjukkan pengaruhnya di Korea saat menjalani wajib militer Pula lalu Vee bergabung dengan anggota lainnya saat mendaftar wajib militer Bahkan sebelum mendaftar wajib militer Vee menjadi berita utama ketika terungkap bahwa sang idola akan bergabung dengan tim tugas khusus SDT Dalam siaran langsungnya sang idola menjelaskan alasan dibalik keputusannya karena SDT dikenal dengan intensitasnya Ada artikel yang keluar tentang unit yang akan aku daftarkan Army khawatir tapi sejujurnya aku hanya ingin menantang diriku sendiri dengan pergi ke sana dan karena aku punya tujuan Jadi tolong jangan terlalu khawatir Aku menantang diriku sendiri tapi aku juga tahu cara menangisnya saat dibutuhkan kata Vee Berdasarkan postingan blognya penulis menjelaskan bahwa ketika masa lamaran berakhir Ada 444 orang yang melamar hanya 91 orang Hal ini berarti tingkat persaingan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya dengan peningkatan jumlah pelamar hampir 5 kali lipat Penulis juga menjelaskan bahwa meskipun dia menyukai Kpop Dia tidak pernah menyangka akan melihat kekuatan BTS karena gagal lulus tes untuk menjadi bagian dari SDT Ketika netizen melihat pengaruh Vee BTS mereka tidak percaya bahwa meskipun dia sedang menjalani wajib militer saat ini Dia masih berhasil tapi kali ini di militer Meskipun Vee mungkin wajib militer dan tidak tampil di depan publik selama lebih dari setahun Para anggota terus menunjukkan pengaruh mereka Di sisi lain RM mengaku bagaimana BBMA memperlakukan BTS secara berbeda karena ARMY Dalam wawancara yang dirilis baru-baru ini Pemimpin BTS RM menyatakan bahwa grup itu diperlakukan berbeda di Billboard Music Awards atau BBMA Pertama mereka karena penggemar mereka Dalam wawancara itu yang sebenarnya diambil tahun 2021 Tapi dipublikasikan baru-baru ini 6 anggota BTS kecuali Suga yang saat itu absen dari aktivitas karena operasi bahu Melihat kembali perjalanan mereka menunjukkan suksesan Termasuk peristiwa penting dari penampilan pertama mereka di BBMA tahun 2017 Ini adalah pertama kalinya mereka dinominasikan di acara penghargaan Amerika Dan itu juga salah satu dari 3 besar penghargaan musik utama BTS memenangkan Top Social Artist Award melangsarkan Justin Bieber Mencetak rekor unik sebagai artis asia Hal ini sering dianggap sebagai salah satu titik perubahan terbesar dalam karir grup Karena mereka memenangkan penghargaan musik besar lainnya di Amerika pada tahun-tahun berikutnya Tapi ketika BTS hadir di BBMA K-pop belum mencapai pengakuan global seperti saat ini Meskipun popularitasnya mendunia Mereka masih merupakan wajah-wajah baru di industri Amerika Dan belum begitu dikenal Tapi menurut RM, BTS diperlakukan sedikit berbeda di acara penghargaan itu karena ARMY Mengenang kembali hari penting itu RM mengenang saat mereka melangkah ke atas karpet Magenta Dan langsung disambut dengan sorak-sorak riuh Dari sekitar 400 sampai 500 penggemar yang berkumpul di tempat itu Sorakan keras itu menarik perhatian orang-orang terhadap BTS Dan meskipun mereka tidak mengenal grup itu Mereka memperlakukan mereka dengan hati-hati Melihat betapa mereka memiliki basis penggemar lokal yang kuat Mereka benar-benar memperlakukan kami sedikit lebih baik Kenang RM menambahkan Aku benar-benar takut ketika aku pergi ke karpet merah untuk acara pertama Terima kasih kepada ARMY yang datang kesana Aku merasa sangat lega Leader BTS itu mengatakan kehadiran ARMY yang riuh juga berdampak pada pewawancara hari itu Mereka semakin penasaran untuk mengetahui tentang grup tersebut Karena mereka baru pertama kali menyaksikan fandom semacam itu ARMY juga dengan rajin menyemangati putra-putra mereka di dalam venue Kenang para anggota Ketika mereka menerima penghargaan itu Orang-orang memberikan tepuk tangan meriah Meskipun mereka tidak mengetahui apapun tentang mereka RM menambahkan bahwa banyak selebritas Amerika yang mendekati mereka untuk berfoto Hanya karena betapa bersemangatnya ARMY yang mendukung mereka Lucunya BTS juga tidak mengenal banyak selebritas yang berpose bersama mereka Para anggota menyimpulkan bahwa Karena betapa antusiasnya ARMY terhadap mereka pada hari itu BTS bisa mendapatkan pengalaman menarik di acara penghargaan Amerika pertama mereka Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!